Oke sahabat olahraga, jumpa lagi di channel Timnas Live, yang selalu memberikan informasi seputar Timnas Indonesia setiap hari. Bukan orang sembarangan, Pratama Arhan direkomendasikan orang ini gabung ke Club Coppa Italia. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski. Amin. Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan kerap kali menjadi sorotan publik, sebab ia dinilai lihai memola bola di lapangan hijau, sehingga berhasil memo kaum yang melihatnya. Berbagai akun media sosial ramai membahas kemampuan Pratama Arhan, termasuk para pengamat sepak bola dunia. Penampilan anak asusin Taeyong ini mendapat perhatian sepak bola internasional. Setelah dilirik klub asal Korea Selatan dan Eropa, kini giliran klub yang berlaga di Coppa Italia. Ia tidak dilirik begitu saja. Melainkan penampilan impresif Pratama Arhan membuat mata para penggemar bola terfokus padanya. Seperti salah seorang jurnalis olahraga, khususnya sepak bola di Roma, Italia, Jerry Macini, dibuat terkesima melihat kemampuan Pratama Arhan. Sebagai seorang jurnalis atau penulis pada beberapa klub di negara Gliasuri atau Sibiru itu. Salah satunya klub sosieta sportiva Lazio atau yang lebih dikenal dengan klub Lazio. Back kiri Indonesia, Pratama Arhan, dengan gol luar biasa. Tembakan yang luar biasa, katanya melalui akun Twitter at Jemensini8. Dalam unggahan tersebut pula, Jerry menawarkan Arhan pada salah satu tim elit Liga Italia, SS Lazio. Ad official Lazio perlu memontraknya, tulisnya lagi. Kini, ia kembali dipanggil timnas Indonesia dibawa asuhan pelatih Sinta Eeyong untuk memperkuat Garuda di piala AFF U23 2022. Pola asuhannya Sinta Eeyong di ajang piala AFF 2020 lalu memberikan hasil yang positif terhadap talenta muda Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau anda suka dengan video ini, jangan lupa, like, komen, dan bagikan video ini, nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.